Hai rekan-rekan pecinta otomotif khususnya para pengguna timur di video kali ini saya akan menunjukkan cara untuk membuat lampu di kap mobil nantinya lampu ini akan berguna pada saat kita mengalami kerusakan mesin atau mungkin hanya ingin mengecek mesin pada malam hari lampunya ada di belakang ini bisa dilihat kita menggunakan 2 buah lampu lampu LED yang disambung langsung ke aki dan akan memanfaatkan switch alarm yang kita perlukan untuk merangkai lampu kap ini yaitu kabel secukupnya skun tancap skun ring yang diameternya sama dengan diameter baut pada aki 2 buah lampu LED yang kita rangkaikan menjadi satu bisa dilihat disini saya menggabungkan kabel hitam dengan kabel hitam dan kabel merah dengan kabel merah juga switch alarm switch alarm ini biasanya terdapat di tiap mobil cuma memang kalau kondisinya sudah kurang baik lebih baik diganti dengan yang baru pertama-tama kita akan merangkaikan terlebih dahulu lampu LED yang sudah kita gabungkan tadi dengan kabel yang sudah kita siapkan saya akan menambahkan ke atas bisa dilihat disini lampu LED sudah terhubung dengan kabel setelah terhubung seperti ini kita bungkus sambungan ini dengan menggunakan solasi ban setelah kabel terpasang dengan baik rekatkan lampu LED tersebut di posisi yang kita inginkan dan setelah itu kita bisa mulai merapikan kabel mengikuti tulangan-tulangan kap mesin ini jadi kita akan menyembunyikan kabel di belakang tulang kap mesin ini selamat menikmati selamat menikmati setelah kabel terpasang dengan rapi kita akan melakukan percobaan terlebih dahulu untuk menentukan kabel mana yang akan kita sambungkan pada sekun tancap dan kabel mana yang akan kita sambungkan pada sekun ring seperti kita lihat disini ada dua buah kabel yang tersambung dengan lampu LED salah satu kabel berwarna hitam dan salah satu kabel berwarna merah sekarang saya akan mencoba menyambungkan kabel berwarna hitam ini ke kutub aki kutub positif aki dan kabel berwarna merah ke bodi mobil seperti kita lihat disini lampu tidak hidup berarti kita harus menggantinya artinya mengganti posisinya kita ganti posisinya kabel berwarna merah di kutub aki dan kabel berwarna hitam ini ke bodi mobil bisa dilihat disini lampunya menyala jadi kita bisa menentukan kabel mana yang akan kita pasang sekun ring dan kabel mana yang akan kita pasang sekun tancap jadi setelah percobaan tadi kita tahu bahwa kabel merah akan kita pasang ke sekun ring untuk disambungkan ke kutub positif aki dan kabel hitam akan kita pasang ke sekun tancap untuk disambungkan ke switch cup atau switch alarm untuk kabel yang akan kita sambungkan ke kutub positif aki bisa kita potong agar tidak terlalu panjang sedangkan kita juga harus memperhatikan bahwa kabel yang akan kita tancapkan ke sekun tancap atau ke switch itu harus kita lebihkan panjangnya karena memang jarak antara aki dengan switch atau sekun tancap itu berbeda jadi kita akan potong sedikit supaya tidak terlalu banyak labihan pada kabel yang akan kita tancapkan pada sekun ring atau ke kutub positif aki setelah kabelnya dirasa cukup sekarang kita menyambungkan kabel ini ke sekun ring caranya cukup dengan menjepit namun pastikan bahwa kabel ini terjepit dengan baik seperti ini seperti ini selanjutnya kita akan memasangkan kabel yang akan kita sambungkan dengan sweet cup ke sekun tancap caranya sama seperti tadi masukkan jepit kabel dan pastikan kabel ini terjepit dengan baik sekun tancap sudah terpasang selanjutnya kita tinggal menginstall sweet cup ini adalah sweet cup baru yang sudah kita siapkan cara pemasangannya cukup mudah yaitu tinggal melepaskan mur yang berada di atas juga satu buah ringnya lalu kita pasangkan sweet ini dari bagian bawah setelah itu pasangkan kembali ring dan mur yang kita lepas tadi jadi cara kerja dari sweet ini adalah ketika cup ditutup sweet ini akan tertekan dan menjauhkan kabel sehingga tidak mengontak ke ground atau masa akhirnya lampu akan mati dan pada saat cup dibuka tuas ini akan naik dan ground akan kembali bersentuhan sehingga lampu akan hidup selanjutnya kita pasangkan skun tancap pada sweet yang sudah kita pasang tadi dan yang terakhir kita tinggal memasangkan skun ring ini ke kutub positif api api pastikan kita memasang scone ring dengan baik agar tidak longgar setelah kita sambungkan semua bagian bisa kita lihat disini bahwa tombol atau lampu cup ini sudah berfungsi dengan sempurna kita bisa melakukan beberapa kali tes yaitu dengan menekan tombol sweet cup agar kita benar-benar yakin bahwa pada saat cup menutup lampu tersebut mati demikian tutorial video cara memasang lampu cup terima kasih sudah menyaksikan ikuti terus video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati